Jajaran di Tres Narkoba, Polda, Banten berhasil mengemankan para pelaku komplotan Bandar Sabu Jaringan Internasional. Kelima pelaku yakni Hasanuddin, Asep Sanusi, Dila alias Jordan, Budi Iskandar, Ules, dan Yeni. Pengungkapan berawal dari penyidikan kasus narkoba terhadap tersangka M. Hasanuddin dan Asep Sanusi dari pengakuannya. Sabu golongan satu dibeli dari tangan tersangka Dila alias Jordan alias AA. Dari hasil pengembangan, Dila ternyata jaringan besar di wilayah Banten dan kelompok Pakistan. Dila ditangkap di kampung Lembur Asem, Sidomukti, Baros, Kabupaten Serang. Polisi juga menangkap tersangka Budi Iskandar, Ules, dan Yeni dari hasil pengembangan. Pelaku mendapatkan barang melalui komunikasi dengan seorang narapidana bernama Ahmed, seorang WNA Iran di Lapas Tangra. Barang haram ini rencananya akan dijual di kawasan Pandeglang dan Lebak. Bahkan penyebarannya sudah dijual ke kampung-kampung. Berasal dari seorang bandar yang ditahan di Lapas Tangra atas nama Ahmed. Selamat jam kita juga sederhana kita kembangkan untuk diproses lanjut juga ya. TPPU ini sebenarnya dari hasil narkobasmu apa? Dari hasil pemeriksaan bahwa barang-barang yang kita tunjukkan tadi diduga dibeli dari hasil keuntungan bisnis tersebut. Pelaku diancam kurungan penjara seumur hidup atau hukuman mati. Bini Hendriana, Kota Serang, melaporkan untuk CTV Network. Berhukum dengan menggunakan...